Bantuan yang cair hari ini Jumat 9 Agustus 2024 PKH tahap 4 plus BPNT sudah cair plus ada tambahan lagi yang mulai cair Alhamdulillah banjir rezeki KPM berikut daftar daerah yang bantuannya cair hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya hari ini di channel KVVlog7 Salam sayap untuk kita semua semoga kita dilanjarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Bantuan yang cair hari ini Jumat 9 Agustus 2024 PKH tahap 4 plus BPNT sudah cair plus ada tambahan lagi yang mulai cair Alhamdulillah banjir rezeki KPM Berikut daftar daerah yang bantuannya cair hari ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel KVVlog7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel KVVlog7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosialnya teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal faham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Bantuan yang cair hari ini Jumat 9 Agustus 2024 PKH tahap 4 plus BPNT sudah cair plus ada tambahan lagi yang mulai cair Alhamdulillah banjir rezeki KPM Berikut daftar daerah yang bantuannya cair hari ini Nah teman-teman semua yang pastinya adalah BPNT tahap kelima ya Untuk semua KKS ya bagi yang belum cair ya Di antaranya BSI, BRI, BNI maupun Bank Mandiri ya teman-teman semua Bisa di cair hari ini insya Allah cair ya Jikalau tidak ada masalah ya Dan terdaftar sebagai penerimanya Dan pastinya cair di semua wilayah Baik wilayah 1, 2, dan 3 Dan pastinya merata di semua daerah ya teman-teman semua Untuk BPNT tahap 5 ini Juga PKH tahap keempat Sama ya teman-teman semua Bagi yang belum cair Kecuali Kategori Balita ke SD SD ke SMP SMP ke SMA Dan SMA lulus Dan masih mempunyai komponen Itu keterangannya masih SPM ya teman-teman semua Jadi lebih baik jangan di cek dulu ya Namun boleh di cek di HP melalui Mbankingnya ya Nah selain bantuan PKH tahap keempat susulan Juga BPNT tahap kelima susulan Ada juga bantuan beras 10 kg ya teman-teman semua Namun perbedaan disini Dicairkan 2 bulan sekali Jadi untuk alokasi bulan Agustus Alokasi bulan Oktober Dan alokasi bulan Desember tentunya ya Insya Allah yang kemarin mendapatkan bantuan beras 10 kg ini Bakalan dapat undangan lagi ya Untuk pengambilannya Selain itu bagi yang biasanya cair melalui pihak PT POS Indonesia Akan ada undangan ya teman-teman semua Untuk pembuatan ATM Karena bakalan dialihkan ke KKS untuk pencairannya ya Pastinya semua bank ya Baik itu bank BSI, BRI, BNI maupun bank mandiri ya teman-teman semua Dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh